Hai ketemu lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong dan di video kali ini saya akan memberikan contoh posisi menyusui atau posisi cradle carry menggunakan SSC Levana. Jadi posisi ini sebenarnya bukan posisinya optimal tapi ketika kita misalkan mau menyusui sedang di luar rumah, mau posisi menyusui itu bisa dilakukan dengan posisi cradle menggunakan gendongan SSC. Posisi ini mungkin untuk bayi-bayi newborn ataupun bayi yang masih kecil tapi untuk bayi yang lebih besar atau yang kepalanya udah tegak, kalau misalkan mau menyusui itu lebih baik di posisi upright atau posisi tegak aja. Nah ini gendongan Levana-nya dan untuk posisi menyusui atau posisi cradle, pertama yang harus kita lakukan adalah kita adjust dulu yang bagian bawah sini seukuran lebar bukaan kaki bayi. Jadi kalau misalkan bayi newborn itu anggap aja size-nya size yang paling kecil baru akan kita simpul seperti ini biar nggak gampang lepas. Nah setelah itu baru yang sebelah sini kita set yang paling tinggi, ini di set maksimal, yang sini juga bisa di set maksimal. Nah sudah di set maksimal, sekarang kita akan pasang waist belt-nya di pinggang. Pasang sampai berbunyi klik, nah lalu bisa di kencangin. Nah sudah, sudah kencang sekarang kita akan lepas dulu buckle yang di sini. Kendorin, lepas buckle-nya. Sebelah sini juga sama, kendorin, kemudian lepas buckle-nya. Nah sekarang buckle ini akan kita silang. Kalau misalkan mau pakai bahu kanan, maka nanti posisi kepala bayi di kiri. Kalau misalkan pakai bahu kiri, maka posisi kepala bayi akan ada di kanan. Misalkan saya akan menempatkan posisi kepala bayi di kanan, maka kita akan silangkan webbing yang kanan dengan shoulder pad yang kiri. Pasang sampai bunyi klik, longgarkan, baru kita akan pasang menyilang. Tangan kanan masuk ke sini, lalu shoulder-nya diposisikan di bahu. Nah oke. Di sini sekarang nanti akan memposisikan bayinya. Lalu, untuk shoulder yang satu lagi, kita akan pasangkan dulu. Karena biasanya kalau mau pasangin setelah bayinya masuk, akan lebih susah. Maka kita akan pasangkan dulu. Sampai bunyi klik, longgarkan. Nah ini adalah sekarang posisi untuk bayinya. Dan sekarang saya akan mencontohkan posisi bayinya di dalam gendongan. Nah untuk bayi niubon, biasanya kita masih bisa memposisikan seperti ini. Lalu ambil kaki bayi, masukkan ke dalam sini. Terus kita bisa tarik. Sambil pegang seperti ini. Nah sekarang kita akan tarik si shoulder-nya, sambil tetap pegang kepala bayi. Pegang kepala bayinya. Baru kita pelan-pelan tarik. Sampai terasa erat dan nyaman. Lalu kalau untuk posisi menyusui atau posisi semersing. Usahakan si kepala ini sejajar. Lalu posisikan mulut bayi ini dekat dengan payudara. Nah posisinya seperti ini. Tangan kita nggak bisa lepas karena posisi bayi adalah tidak ada yang menopang lehernya. Atau penopang lehernya ini kan agak susah ya, agak sempit. Jadi kita pegang seperti ini. Terus bagian yang sini kita bisa kencengin. Jadi tinggal tarik aja. Tangan kita yang satu tetap pegang kepala bayi. Yang kiri bisa tarik si shoulder-nya. Nah kira-kira seperti ini untuk posisi cradle. Kita bisa menyusui sambil duduk. Atau misalkan kita lagi pergi keluar rumah. Bayi butuh menyusui saat itu juga. Kita juga bisa sambil menyusui di posisi seperti ini. Yang penting pastikan bahwa si bayi ini menyusunya sudah tidak ada masalah. Posisi menyusunya sudah oke. Pelekatan bayi sudah bagus. Mulutnya untuk mengnyot payudara ibunya itu juga sudah bagus. Jadi untuk posisi seperti ini boleh-boleh saja dilakukan. Lalu kalau misalkan kita mau menyusui di posisi ini juga. Pastikan kita pakai baju menyusui yang nyaman. Sehingga untuk akses membuka dan menutup payudaranya itu akan lebih mudah. Nah untuk memasang gendongannya sudah selesai. Nah sekarang untuk melepas gendongannya. Kita tinggal kendorin lagi. Strap yang sebelah sini. Lalu kita bisa kendorin strap yang sini. Kalau misalkan dari sini tidak susah. Pegang kepala bayi. Kita akan kendorin dari sini. Sudah selesai. Seperti ini. Tangan kita bisa turunin. Shouldernya. Keluarkan shouldernya melewati kaki. Dan bayinya sudah bisa kita keluarkan dari gendongan. Nah itu tadi tutorial posisi nursing atau posisi menyusui atau posisi cradle menggunakan SSC Levana. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen dan kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.